Terima kasih. Tidak mogok, lakinya kali ya? Tidak ada orang gini lagi. Bel, kamu sama handphone aja sih, bantuin dong. Telfon bengkel kayak apa, kek? Tenang, kita tidak butuh orang bengkel. Tidak butuh, coba. I'm just like you know, baby. I'm just like you know, baby. Bella. Bukan, gue Ana. Itu Bella. Hai, gue Bella. Lo Charlie ya? Oh, iya gue Charlie. Jadi ini, mobil lo yang mogok. Iya nih. Boleh buka kap mobilnya nggak? Ya. Udah kebuka, Bang? Udah. Bel, dia siapa? Itu, Charlie. Gue tau namanya Charlie. Tapi dia siapa? Temen. Kenapaan? Kok dia tiba-tiba tau mobil gue rusak? Ya temen aja. Apa sih? Ya lo kenal dia dari mana? Tinder. Tinder. Beres nih. Coba deh nyalain. Thank you ya. Sumpah santai banget. Tadi kenapa emang? Jadi. Itu tali koplingnya lepas tadi. Oh. Kok bisa ya? Charlie, thank you ya. Kalau nggak ada lo, pasti kita kebingungan. Nggak apa-apa. BTW, ternyata gue harus jumpa nyokap gue sih. Jadi ntar aku later ya, Bel. Of course. Thank you so much, Charlie. Santai. Eh, Charlie. Tadi gue harus bel lo berapa? Udah, nggak usah. Belakan temen gue. Udah, thank you ya. Beliku. Semuakan berlang. Jalan panjang. Beliku. Semuakan berlang. Kok dimatiin? Bel, kayaknya kita harus ngobrol deh. Ngobrol apa? Kayaknya tadi. Tiba-tiba ada stranger, terus dateng benerin mobil. Stranger? Charlie? Iya. Temen gue kok. Iya. Yang lo baru ketemu. Pertama, kita udah ngobrol dua hari. Dan menurut gue ini jadi momen paling tepat buat kita ketemuan. Kedua, lagi cukup mobil lo kan betul. Dan kita bisa pulang sekarang. Nope. Tapi ini bukan pertama kalinya lo kayak gini. Hah? Pertama kok? Ini taksi orang lain, nggak ada yang mau terima lagi. Iya. Tuiin. Belah ya? Ayo bareng. Siapa? Teran baru. Ketemu di kinder. Ya itu kan cuma sekali. Sekali. Sekali? Lu pabu 24 lagi? Lu punya cash nggak? Cash gue juga habis. Terus. Ntar ya mbak. Udah tenang aja. Nah gimana? Ini kok udah beli nggak bisa. Bele ya? Iya. Lu Andri ya? Iya. Mbak, mereka gue bayarin dulu ya. Terus? Terus? Lu inget nggak? Eh waktu? Oke, oke. I get it. Tapi mereka berantemen gue. Hey Ross, Donny, Charlie. Kita masih berteman baik kok. That is not my point, Belle. So, what is your point, Nana? Ya mereka stranger. Bahaya. Stranger? Mereka temen gue kok. Yang lo baru kenal. Emang kalau baru kenal berarti bukan temen? Ya lo nggak bisa kan minta tolong sama temen yang lo baru kenal. C'mon, nak. Gue cuma minta tolong. Bukan Carrie Disney Princess. Yang anekin cowok yang baru dia kenal. Lagi juga kalau mereka minta tolong, pasti gue tolongin kok. Emang mereka pernah minta tolong sama lo? Ya kan gue bilang kalo. Tapi tetep aja. Bahaya kan? Bahaya gimana? Ya kayak tadi. Charlie misalnya. Kita kan belum kenal dia. Kalo tadi punya niat jahat gimana? Emang harusnya gimana. Kan mobil kita mogok. Tinggal ke pun bengkel. Gimana kalo tukang bengkel itu punya niat jahat? Kan kita nggak kenal. Bayar lagi. Set my point, Belle. I know. Tapi maksud gue, kalo orang punya niat jahat, ya mereka bakal nggak kenal jahat. Tapi... Kalo orang punya niat baik, ya kayak Charlie. Lagi juga nggak ada salahnya kan. Punya banyak temen. Yang punya niat baik. Belle. Gue tuh ngomong kayak gini karena gue sayang kok sama lo. Iya gue ngerti. Gue bisa, gue jaga diri. I know. Tapi Belle. Mak. Kayaknya lo udah nggak usah khawatir. Karena lo nggak punya temen. Apaan sih? Iya. Selain gue. Emang lo punya temen. Gue punya kok temen. Kucing-kucing lo bukan temen yang gue maksud. Apaan sih? Kucing-kucing lo. Cudu banget sih. Bucing-kucing sayang. Ingat ya. Aku tuh nggak butuh siapa-siapa ada di dunia ini. Kementerian ada kalian. Ana. Don't get me wrong. Selain karena lo yang membuat gue lulus sekolah. Dan lulus kuliah 14 tahun terakhir ini. I love you. Tapi lo butuh temen. Selain gue. Dan kucing-kucing lo. Lu sering kok cari temen baru. Kucing-kucing liar. Itu bukan temen baru lo. Kucing-kucing sayang. Lucu banget sih. Laper ya. Yuk. Kita makan bareng. Aku contohin cara makannya ya. Sini aku contohin cara makannya. Nah pinter. Hai men. Real friend. Manusia. Lo ingat Ira? Yang juga suka kucing. Nah. Itu temen gue. Nah. Semua cat person. Benci semua orang. You guys just hate each other less. Well. You got a point there. Nah. Lo tau kan. Ada temen gak sesuai itu. Bel. Gue overthinking it. Well. Lo udah jadi Capricorn. Untuk 22 tahun tak kayak ini. So. Ya. Udah. Gue lapar. Lo mau nitip gak? Bel. Gue mau coba cari temen. Lo serius? Manusia atau? Manusia kok. Lo daten ke orang dan tempat yang tepat. Lo. Kok tadi ada di sini sih? Gue ranya lo kak. Hari ini bakal datang dimana lo bakal nyari temen. Bel. Jawab dulu. Kenapa kita ada di sini? Lo liat sekitar lo. Cafe. Ini tepat dan tepat buat lo nyari temen. Ya udah. Lo. Udah jadi. Doing fine kok dengan keadaan gue sekarang. Nah. Tangan. Tangan? Nah, lo bisa jadi apapun di dunia ini. Tapi lo gak bisa jadi corporate crown untuk hari ini. Lagi juga, punya banyak temen bisa ngurangi resiko demensia. Gue gak tau demensia itu apa. Tapi terdengar seperti dog person sih. I know, right? So? What should I do bang? Nah, lo cantik. Lo pinter. Dan lo gak ada masalah untuk ngomong di depan orang. Lo tuh bermasalah. Bertemen sama orang. Tangan sih. Lo bisa kok temen sama orang. That's it for today. Thank you for attention. So, nice presentation there. Thank you. Kenalin. Don't touch me. Well, In my defense. No, I have nothing. I just hate people. But I wanna change. Apa ini gak sih cara temenan yang gak terlalu direct gitu? Yang lebih low risk gitu. Emang kenapa kalo normal? Well, Gue gak pernah making friends sih. Because they are too complicated, I think. Susah tau. Harus samain cara bercandanya. Belom kalo gue di judge. So asik. Kayak kucing. They just don't care. Bad news. Manusia bukan kucing. Good news. Lo bertemen sama gue. Gue bakal ngasih tau. Cara gue punya banyak teman. Gimana? Tinder? Tinder? Iya, Tinder. Nyari temen di Tinder. Tinder bukan dating app. C'mon, nak. Don't be so stigmatized. Lo bisa kok nyari temen di Tinder? Emang ada orang nyari temen di Tinder? Pertama, gue nyari temen di Tinder. Kedua, lo yang bilang lo mau yang low risk. Ya, Tinder jawabannya. Tapi gue gak paham. Bukannya kalo cari temen di Tinder ketemunya cowok ya? Yes, tepat sekali. Gue yang mau cari cowok. Gue yang mau cari temen. Nah, gue bakal kasih tau kenapa nyari temen cowok di Tinder adalah ide yang jenius. Pertama, lo gak bakal mau kan bertemen sama cewe random. Kenapa? Mereka lebih judgemental. Cowok, they just don't care. Fair point. Kedua, cowok gak gosip. Jadi, kalo lo gak ngapain kesalahan, kesalahan lo akan berhenti di mereka. Dan, yang paling seru, mereka punya sudut pandang yang kita gak punya. Gue gak bilang mereka bener sih. Tapi, tetep menarik. Terus, kenapa harus Tinder? Pertama, semua orang takut ditolak. Gini, gini. Kalo lo pake Tinder, resiko penolakannya tuh lebih kecil. Karena, cuma di HP kita aja. Nah, abis lo match, lo bisa chatan dan nyari kesalahan bareng. Sehingga, kalo lo memutuskan untuk ketemu, atau apapun itu, kemungkinan ditolaknya lebih kecil. Karena, lo udah temenan duluan di Tindernya. Nah. Well, that's make sense. Tapi, kalo nanti cocok sama gue gimana? Well, the best thing is, there will always be another person to swipe for. Nah, please, stop thinking, start swiping. Masih aja lo main sama kucing. Masih gak punya temen lo. Makau aja. Menurut gue udah banyak sekarang. Dari awal gue main Tinder, gue udah match sama banyak orang. Dan lo bener sih, it's more than dating up. Apalagi, temen cewek gue udah bukan cuma lo sekarang. Hah? Kok bisa? Bisa lah. Oh iya, gue ketemu sama cowok. Ternyata dia suka kucing juga. Nyambung deh kita. Terus dia ngajak gue ketemuan gitu di cat cafe. Yaudah gue iyain. Dan ternyata dia langganan disana. Jadi kenal sama banyak orang. Terus, terus? Yaudah gue dikenalkan sama temen-temennya. Gue ketemu sama banyak crazy cat lady kayak gue. Ternyata dia. And you know the best thing about that? Apa? We hate each other less. Isn't that amazing? Amazing. Lo masih main Tinder? Masih. Kok masih? Ya gue lumayan nyaman aja bersosialisasi kayak gini. By device. Jadinya low risk, high return. Well, baguslah. Udah gue mau cabut. Lo cepet. Tadinya gue pikir lo masih gak payah temen. Tapi ngelir keadaan lo sekarang gue jadi gak mau khawatir. Udah gue mau jalan sama Fandi. Fandi. Oh iya. Fandi. Pacar baru gue. Kita baru jadinya dua minggu. Well, lo biasanya gak mau ketemu sama pacar gue. Tapi sekarang lo mau gak ketemu sama dia. Siapa tau lo bisa kenalan sama temen-temennya. Dan bisa jadi... Pacar. Mau. Pacar is way too complicated. Tapi ada gak sih? Sari-sari pacar yang lebih low risk gitu. ко 다니Kaku. oco 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 auto oco 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 Tenggalkan semua ragu Menyambut hari baru Semua gambar melalui Kusambut hari baru